Kitab Hakim-Hakim, Pasal 11 Yefta, Putra Gilead Pada waktu itu ada seorang pahlawan besar bernama Yefta di tanah Gilead, tetapi ibunya seorang pelacur. Ayahnya, yang bernama Gilead, mempunyai beberapa orang putra lagi dari istrinya yang sah. Ketika saudara-saudara tirinya meningkat dewasa, mereka mengusir Yefta keluar dari negeri itu. Kamu anak dari perempuan lain, kata mereka. Kamu tidak akan memperoleh tanah pusaka ayah kami. Yefta lari dari rumah ayahnya dan tinggal di tanah top. Tidak lama kemudian, ia sudah mempunyai serombongan orang pemberontak sebagai pengikut-pengikutnya. Mereka hidup dari merampok. Kira-kira pada waktu itulah orang-orang Amon mulai berperang melawan Israel. Para pemimpin Gilead memanggil Yefta dan minta supaya dia datang untuk memimpin bala tentara mereka melawan orang-orang Amon. Tetapi Yefta berkata kepada mereka, Mengapa kalian datang kepadaku? Padahal kalian membenci aku dan telah mengusir aku keluar dari rumah ayahku. Kenapa kalian sekarang datang kepadaku pada waktu kalian mendapat kesukaran? Kami memerlukan engkau, jawab mereka. Kalau engkau mau menjadi panglima perang kami untuk melawan bangsa Amon, Maka kami akan menjadikan engkau kepala kami, seluruh penduduk Gilead. Apakah kalian kira aku akan percaya? Kata Yefta. Tuhan saksinya, kami bersumpah, jawab mereka. Maka Yefta menerima tawaran itu. Ia dijadikan panglima perang dan kepala mereka. Perjanjian itu disahkan di hadapan Tuhan di Mizpah, Dengan disaksikan orang banyak. Yefta mengalahkan bangsa Amon. Lalu Yefta mengirimkan beberapa utusan kepada Raja Amon Untuk meminta keterangan apa sebabnya Israel diperangi. Raja Amon menjawab, Tanah itu sesungguhnya milik bangsa Amon yang telah dirampas dari kami. Ketika kalian orang Israel datang dari Mesir. Seluruh daerah dari sungai Amon sampai sungai Yabok dan sungai Yordan adalah milik kami. Kembalikanlah tanah kami secara damai. Katanya. Yefta menjawab, Israel tidak merampas tanah itu. Beginilah kejadiannya. Pada waktu orang Israel tiba di Kadesh. Dalam perjalanan dari Mesir sesudah menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Mereka mengirimkan utusan kepada Raja Edom untuk minta izin melintasi tanahnya. Tetapi permohonan mereka ditolak. Lalu mereka mengajukan permohonan yang sama kepada Raja Moab. Jawaban yang mereka terima juga sama. Sehingga orang Israel tinggal di Kadesh. Akhirnya mereka mengitari Edom dan Moab melalui Padanggurun. Dan berjalan di sebelah timur daerah itu sampai mereka tiba di seberang perbatasan Moab di sungai Arnon. Tetapi mereka tidak pernah masuk ke negeri Moab itu satu kalipun. Lalu Israel mengirimkan utusan kepada Raja Sihon, Raja Orang Amori yang tinggal di Heshbon, untuk minta izin melintasi tanahnya agar dapat sampai ke tempat tujuan. Tetapi Raja Sihon tidak mempercayai orang Israel. Malah ia mengerahkan bala tentaranya di Yahas untuk menyerang mereka. Namun Tuhan Allah kami telah menolong Israel mengalahkan Raja Sihon serta seluruh bangsamu. Maka bangsa Israel mengambil alih seluruh tanahmu dari sungai Arnon sampai Yabok dan dari Padanggurun sampai sungai Yordan. Jadi jelaslah bahwa Tuhan Allah Israel lah yang telah mengambil tanah itu dari orang-orang Amori dan memberikannya kepada bangsa Israel, umatnya. Karena itu, mengapa kami harus mengembalikannya kepadamu? Engkau mendapat apa yang telah diberikan oleh Dewa Kamos kepadamu. Dan kami mendapat apa yang telah diberikan oleh Yahweh Allah kami kepada kami. Selain itu, engkau kira engkau ini siapa? Apakah engkau lebih baik daripada Balak Putra Zippor, Raja Orang Moab? Apakah ia mencoba untuk merebut kembali tanahnya sesudah orang Israel mengalahkan dia? Tentu saja tidak. Tetapi sekarang, sesudah 300 tahun, engkau membangkit-bangkit lagi soal ini. Bukankah selama ini bangsa Israel mendiami seluruh tanah ini dari Heshbon sampai ke Aroer dan sepanjang sungai Arnon? Kenapa engkau tidak berusaha merebutnya kembali sejak dulu? Tidak, aku tidak bersalah kepadamu. Engkau lah yang bersalah kepadaku, karena engkau datang memerangi aku. Yahweh, Tuhan, Hakim itu akan segera menunjukkan siapa di antara kita yang benar, Israel atau Amon. Tetapi Raja Amon tidak menggubris pesan Yevta. Nazar Yevta Pada masa itu, roh Tuhan turun ke atas Yevta. Lalu Yevta memimpin bala tentaranya melintasi tanah Gilead dan Manasheh. Kemudian melalui Mizpah di Gilead dan menyerang bala tentara Amon. Sementara itu, Yevta telah bernazar kepada Tuhan demikian. Apabila engkau mau menolong aku menaklukkan bangsa Amon, dan aku dapat pulang ke rumahku dengan selamat, maka orang pertama yang keluar dari rumahku untuk menyambut aku akan kupersembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Lalu Yevta memimpin bala tentaranya melawan orang Amon dan Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Ia membantai bangsa Amon secara besar-besaran sepanjang jalan dari Arawir sampai Minit. 20 kota banyaknya sampai ke pergebunan anggur Abel-Keramin. Demikianlah orang Amon ditaklukkan oleh bangsa Israel. Ketika Yevta pulang ke rumahnya di Mizpah, putrinya, yaitu anaknya yang tunggal, lari menyongsong dia sambil memukul rebana dan menari-nari kegirangan. Ketika melihat dia, Yevta merobek pakaiannya dengan hancur hati. Ah anakku, serunya, engkau telah menghancurkan segala pengharapanku karena aku telah bernazar kepada Tuhan dan aku tidak dapat menariknya kembali. Putrinya berkata, Ayah, ayah harus melakukan apa yang sudah ayah janjikan kepada Tuhan karena ia telah memberikan kemenangan yang besar kepada ayah atas musuh-musuh ayah, orang Amon itu. Tetapi sebelum itu, izinkan aku naik ke gunung-gunung dan mengembara di sana dengan teman-temanku selama dua bulan untuk menangisi diriku karena aku tidak akan pernah menikah. Ya, pergilah, jawab ayahnya. Maka pergilah anak itu untuk menangisi nasibnya selama dua bulan bersama-sama dengan teman-temannya. Sesudah itu ia kembali kepada ayahnya, dan ayahnya berbuat seperti yang telah dinazarkannya dan anak perempuan itu pun tidak pernah menikah. Sejak itu ada kebiasaan di Israel bahwa setiap tahun gadis-gadis remaja selama empat hari meratapi nasib putri Yefta.